RICUH MAHASISWA TOLAK KENAIKAN BBM Pengujuk rasa dari mahasiswa UIN Al-Odin Makassar menutup satu jalur jalan Sultan Al-Odin, sedangkan jalur satunya ditutup organisasi mahasiswa lainnya. Di sana pengujuk rasa membentangkan sepanduk bertuliskan tolak kenaikan harga BBM. BBM naik rakyat tercokik. Pengujuk rasa telah menyiapkan bahan untuk dibakar sebagai bentuk pelawanan, dan mereka juga menghadang sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Akibatnya jalan Sultan Al-Odin macet parah. Sekedar diketahui Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan non-subsidi. Harga BBM mengalami kenaikan seperti Pertelat, Solar, dan Pertamat. Kenaikan harga BBM jenis Pertelat, Solar, dan Pertamat sudah mulai berlaku. Ratusan mahasiswa yang juga kerasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM itu dilakukan pada Senin 5 September 2022 lalu. Ratusan mahasiswa yang akan kerasa tolak kenaikan harga bahan biasa thingat parah. Ratusan mahasiswa yang akan kerasa terbaik. Terima kasih sudah nonton Dan untuk berita selengkapnya Kau bisa nonton di channel bagi-bagi Jangan lupa subscribe ya